Terima kasih Anda masih menyaksikan Prabowo Gibran menuju istana dan inilah kondisi terkini di sebelah kiri adalah kondisi terkini dalam gedung DPR MPR RI dimana Prabowo Subianto masih terlihat terus menyambut tamu negara dan inilah iring-iringan dari Presiden Joko Widodo menuju ke gedung DPR MPR RI yang dikerumuni ya dengan lautan manusia begitu. Di kawasan Bundaran Indonesia dan memang keramaian ini kalau kemudian tadi sempat ditangkap oleh kamera drone kami pemirsa keramaian ini sudah mulai berjajar dari sekitaran Monas hingga menuju ke kawasan Sudirman seperti yang Anda saksikan saat ini adalah rombongan dari Presiden Joko Widodo yang bertolak menuju ke gedung MPR DPR RI bersama dengan keluarga. Dan kalau kita kembali membahas bagaimana tongkat Estafet akan diberikan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto begitu ya Bang Hensa apa yang kemudian bisa Anda cermati dari hasil kepemimpinan Joko Widodo selama 10 tahun ini? Banyak ya Filip terutama kan dari bidang infrastruktur ya walaupun masih ada tantangan di penjelasan IKOR jadi artinya apakah pembangunan infrastruktur kita itu efektif dan efisien tapi harus diakui memang masif sekali pembangunan infrastruktur pada zaman Pak Jokowi. Kemudian tentu saja program pembagian bantuan sosial juga menurut saya cukup berhasil di era Pak Jokowi dan itu membuat inflasi kita juga terkendali gitu ya. Dan tentunya yang tidak kita lupakan adalah bagaimana keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi memimpin kita melewati masa-masa Covid waktu itu dan Indonesia tetap berada dalam tatanan ekonomi yang baik hingga saat ini. Tentu saja ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo karena memang melanjutkan kinerja atau kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang memang yang tadi dibahas juga di awal bahwa hutang saja harus segera dibayar 800 triliun bunganya dan tentu saja tentang IKN ya bagaimana tentang IKN ini karena memang ternyata Pak Jokowi pun belum mampu memindahkan ibu kota. Jadi dia mempersiapkan bangunan-bangunan ya tapi Kepres belum menantangani nanti apakah kemudian Pak Prabowo akan menantangani Kepres pemindahan ibu kota atau tidak tapi per hari ini ibu kotanya masih Jakarta gitu ya. Dan kita juga menunggu kiprah Mas Gibran nanti dengan segala kontroversinya di awal sekarang dia sudah terpilih sebagai orang nomor dua di negeri ini tentunya dia harus juga memberikan kontribusi yang nyata pada pembangunan di Indonesia era Pak Prabowo nanti. Itu juga ditunggu saya rasa oleh masyarakat Indonesia dan Mas Gibran memang saya rasa memiliki keinginan untuk memperbaiki atau memperbaiki ekspektasi atau membuktikan bahwa memang dia mampu mendampingi seorang Prabowo Subianto dalam memimpin negara ini nantinya. Itu juga ditunggu saya rasa. Kalau Anda lihat dari sektor mana kemudian peran besar seorang Gibran Kepres pemirakan dalam membantu Prabowo Subianto? Ya kalau menurut saya hal yang paling mudah ya adalah bahwa dia akan siap kapanpun dan dimanapun Pak Prabowo meminta dia bekerja dari hal itu aja. Karena kan seperti sudah disampaikan tadi secara undang-undang itu dia menunggu saja di istana itu sudah sah secara undang-undang karena memang dia posisinya adalah mewakili presiden nantinya. Jadi ya kalau kemudian Mas Gibran menunggu arahan itu juga sudah sesuai undang-undang. Jadi ya boleh lah. Ya nampaknya kalau kita lihat di layar kaca Anda pemirsa saat lagi ini rombongan dari Presiden Jokowi Dodo sudah akan tiba di kompleks MPR DPR RI Senayan. Dan nampaknya saat ini sudah tiba kendaraan dari Presiden Jokowi Dodo. Oh mohon maaf kami konfirmasi ini adalah...